Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang akan menemani antum Semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan Dengan narasumber kita yang sudah sangat paki dalam kelimon ya insyaallah Nah Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan Dan kita bahas bersama-sama Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Saya mollafiat Dan kita senantiasa dalam lindung Allah SWT Dan segala aktivitas kita Jangan sampai melalaikan Yang namanya ibadah ya Terutama ibadah yang wajib Nah di episode kali ini Episode 121 Ini agak spesial ya Agak ya Sebenarnya spesial juga sih Ini cukup spesial ya teman-teman Karena di episode kali ini Kita khusus dengan Ustadz Zulham Ya mungkin nanti di episode berikutnya Khusus dengan Ustadz Muslim Ataupun di episode berikutnya lagi Khusus dengan Ustadz Rasul ya Sekali-sekali ya Nah Di episode kali ini Di segmen yang pertama nanti Kita akan membahas tentang Pinjam-meminjam ke bank ya teman-teman Ke bank konvensional Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermu Whatsapp 0852 9667 1046 Apabila antum suwanyam ini Kip pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silah Ketanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Zulham tentunya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Ana pinjam ke bank 150 juta Tempo 10 tahun Per bulannya 2,5 juta 10 tahun jadi 300 juta Ana sudah bayar 200 juta 3 tahun ini Belum ada Ana bayar lagi Ustadz Bagaimana hukumnya ya Ustadz Mohon pencerahan Bismillah Alhamdulillah Wassalamuala Rasulullah Wabam Yang namanya hutang Tetap harus kita bayar Karena itu merupakan Kewajiban kita Sebagai Allah SWT Sebagai umat Islam Karena Nabi SAW Menyatakan bahwa Jiwa seorang muslim itu Seorang mu'min akan Tergantung Terikat dengan Hutang dia Yang dia pinjamkan Atau yang dia Pinjam ketika di dunia Sampai di lunasi Hutang-hutang tersebut Ini Kewajiban bagi orang yang berhutang Tidaklah dia harus membayar Hutang-hutangnya tersebut Akan tetapi tentunya Dalam agama kita Ada ketentuan Ataupun kaedah Bahwa tidak boleh kita Melakukan transaksi Hutang-hutang Yang ada unsur Riba di dalamnya Maka termasuk Tadi yang ditanyakan Bahwa orang yang Meminjam ke bank Tentunya ketika Orang meminjam ke bank Maka harus ada Bunga yang harus Dia berikan Maka ini Masuk ke dalam Bab riba Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan Sangat keras Tentang masalah riba ini Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang yang Beriman Janganlah kalian Memakan harta riba Dengan berlipat ganda Menjelaskan bahwa Haram hukumnya Kau muslimin Bertransaksi Dengan cara Riba Dan Nabi kita Muhammad S.A.W. Juga menyebutkan Bahwa Allah Melanat orang-orang Memakan harta riba Ataupun Dia orang-orang Yang memberikan Sumbangannya Ataupun Yang menyetor Untuk Transaksi riba Tersebut Maka semuanya Mendapatkan Lakna dan dosa Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Nabi mengatakan Bahwa ada Tujuh perkara Dosa besar Yang membinasakan Ijtani busab Al-mubiqad Jawilah Tujuh dosa besar Yang membinasakan Dan diantara Nabi menyebutkan Ialah Aklu riba Yaitu Memakan harta riba Maka disini Kau muslimin Dalam muslimat Rahimani Warahmatullahi Jangan pernah Kita mendekati Riba Jauhi Ini merupakan dosa Yang sangat besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana Orang yang telah Melakukannya Seperti pertanyaan tadi Ya Bahwa dia Beri hutang ke bank Sampai berlipat Ganda bunganya Telah dia bayar 200 juta Tinggal sisa 100 juta Itu bagaimana Pertama Kewajiban dia Ialah bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia telah Melakukan dosa besar Dalam Islam Dosa Allah Sangat murkai Maka dia harus Bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yang namanya hutang Tetap harus dia bayar Kecuali memang Yang dia pinjami tadi Orang yang beriman Kita sampaikan kepada dia Bahwa ini hukumnya adalah Haram Tidak boleh Yang mengambil Harta riba Kemudian dia katakan apa Sudah balikan modalnya Alhamdulillah selesai Tapi masalahnya Ialah kita meminjam Kepada sebuah intansi Sebuah lembaga Yang kita tahu Yang mereka memang Bertransaksi dengan Cara riba Jadi bagaimana Daripada Ya berbagai macam Disita Harta kita Tanah kita Rumah kita Maka tetap Harus kita lunasi Hutang riba tersebut Dengan catatan Sekali lagi Kita bertawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian tetap Kita lunasi Hutang-hutang tersebut Daripada Ya rumah kita Disita Ataupun perusahaan Kita disita Tanah kita disita Maka lunasi Hutang tersebut Wallahu ta'ala Alhamdulillah Iya syukuran Jazakallah khairan Ustaz Zulam Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Tentu ini bukan Satu atau dua orang Yang mengalami Hal seperti ini ya Karena Yang namanya Bank konvensional Itu menyediakan Jasa Ya Jasa pinjam Meminjam Kepada para nasabahnya Nah dalam hal ini Sudah terlanjukan Meminjam 150 juta Kemudian sudah Membayar 200 juta Namun belum sampai Pada akad Di awal Yaitu 10 tahun Nah Dalam hal ini teman-teman Bagaimana hukumnya Tentu saja Ini sudah termasuk Hutang ya teman-teman Nah hutang ini Harus dibayar Sekalipun ini adalah Hutang riba Nah jadi Yang pertama kali Harus teman-teman lakukan Adalah ketika Memang sudah mengetahui Bahwasannya ini riba Kita harus bertobat Bertaubat Kepada Allah Karena sudah Melakukan dosa riba Dan Ketika memang sudah Terlanjur melakukan Maka kita harus Melunasi Karena apa? Karena kita sudah Akad di awal Teman-teman ya Tentu di awal Ketika kita pinjam Meminjam Itu sudah dikasih tahu Perbulannya itu Harus berapa Sehingga ketika kita Total menjadi 10 tahun Misalnya dalam hal ini Tentu kita tahu Biayanya itu Tidak sama dengan Ketika kita Meminjamnya Dan ini kita tahu Dan kita sudah Tahu Dan kita setuju Untuk Akad minjam-meminjam tersebut Maka dari itu Hutang ini tetap Menjadi hutang kita Dan harus kita lunasi Dan harus kita bayar Dan kita bertobat Dan tidak akan Mengulanginya Di kemudian hari Apalagi sekarang Banyak sekali Maraknya pinjol ya Pinjaman online Yang Yang Pasti bahayanya Juga sama Ya Ada ribanya Ada bunganya Dan lain sebagainya Jadi dalam hal ini Konsep Baiknya itu adalah Kita menabung Sebenarnya teman-teman Kalau memang kita belum Punya uang cukup Untuk membeli sesuatu Yang kita inginkan Ya kita menabung Kalau belum cukup juga Ya kita sabar Kita tahan Ya semoga kita cerahkan Sampai kembangnya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah ada Ucapan salam Ketika masuk Ke area perkuburan Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Mendengarkan Pembahasan kita Bersama dengan Ustaz Zulham Di episode spesial Ustaz Zulham ini Yang mana tadi Tentang hutang Teman-teman Hutang ke bank 150 juta Dalam tempoh 10 tahun Sudah berbeda nominal Dan lain sebagainya Dan buat teman-teman Yang masih Atau Sedang mengalami Atau pernah Dan Atau sedang berjalan Hutang di bank Dan bagaimana hukumnya Buat teman-teman Yang ketinggalan Jawaban kita tadi Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Versi fullnya Di channel youtube Salam.tv Nah di segmen Yang kedua ini Kita akan membahas Tentang Ucapan salam Salam Assalamualaikum Namun Ucapan salam Yang bagaimana Sebelum saya Bacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali untuk Terus berdonasi Ke salam Tidak peduli Agar kami Bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Halo Ustadz Dengan cara chat Kermor WhatsApp 08529671046 Apabila Antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen Yang kedua ini Kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah ada Ucapan salam Ketika masuk Ke area perkuburan Mohon pencerahannya Ustadz Di antara sunnah Ketika kita memasuki Perkuburan Pemakaman Ialah kita mengucapkan salam Ini sebagaimana Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ajarkan Yaitu kita mengucapkan Assalamualaikum Ahla Al-Kubur Minal Mu'minina Wal-Mu'minat Wa inna insya'allahu Bikum Lahikun Nas'alullaha Lana Walakum Al-Afiyah Keselamatan atas Sekalian Wahai Puhuni Kubur Ini di antara Ya salam kita Doa kita Untuk mereka Wa inna insya'allahu Bikum Lahikun Adapun kami Akan menyusul Artinya apa Ini sebagai peringatan juga Bahwa kita Mungkin masih hidup Tapi kelak Kita sama seperti mereka Dan kita memohon Kepada Allah Agar diberikan Al-Afiyah Keselamatan Ini di antara Doa Ya Yang kita mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kebaikan kita Dan kebaikan Penghuni Kubur Makanya di antara Sunnah-sunnahnya Yang harus kita lakukan Ketika kita Memasuki Pemakaman Ialah kita Mengucapkan salam Ataupun kita Melewati Pemakanan muslim Pemakaman muslim Kalau non-muslim Tak boleh kita Mengucapkan salam Tapi kalau Pemakaman muslim Ketika lewat Atau ketika masuk Maka kita Sangat disunnahkan Mengucapkan salam Doa yang kita Ucapkan tadi Assalamualaikum Ahlul kubur Minal mu'minina Wal mu'minat Wa inna insya'allah Bikum lahikun Nas'alullah Lanawalakumul afiyah Kemudian Para ulama Kita menyebutkan Di antara Sunnahnya juga Ialah ketika kita Memasuki pemakaman Ialah kita Melepas sendal kita Tapi disini Memang ada ikhlab Di antara Para ulama Ada yang mengatakan Kalau orang Menggunakan sendal Hanya makruh hukumnya Ada yang mengatakan Tidak apa-apa Tidak ada masalah Tidak termasuk makruh Nah kecuali Kata para ulama kita Jelas Ya semuanya sepakat Apabila kita Masuk pemakaman tersebut Dalam kondisi Mungkin banyak duri Atau banyak kaca Atau Bisa melukai kaki kita Maka disini Kita dibolehkan Untuk menggunakan Sandal kita Maka ini Ia di antara Beberapa sunnah Yang harus kita perhatikan Termasuk juga Ialah kita memperhatikan Adab kita di kuburan Pertama Jangan kita meminta Kekuburan Ada sebagian orang Kekuburan Minta hajatnya Kepada kuburan Ini termasuk Perbuatan syirik Karena Nabi mengatakan Adwa wal ibadah Doa itu merupakan ibadah Doa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan kepada Kepada kuburan Ada pun mendoakan Kuburan Penghuninya Maka dibolehkan Silahkan Tapi meminta hajat kita Kepada penghuni kuburan Maka ini hukumnya haram Termasuk dosa syirik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ya jangan kita itu Duduk di atas Kuburan Ini juga salah satu Yang Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kita Dilarang untuk melakukannya Yang perhatikan Jangan sembarangan Karena seorang muslim itu Memiliki kehormatan Ketika hidup Maupun ketika meninggal dunia Termasuk ialah Menjaga kehormatannya Ketika dia sudah meninggal dunia Dengan cara Tidak duduk Atau memijak kuburannya Secara sembarangan Dengan sengaja Maka ini Ma'asyur al-muslimin wa'al-muslimat Rahimahni wa rahmatullahi wa rahmatullahi Beberapa adab Ya Yang perlu kita perhatikan Ketika memasuki pemakaman Sehingga Ketika kita memasuki pemakaman Atau melewatinya Kita Mendapatkan pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Mengamalkan adab-adab Yang kita sebutkan tadi Wallahu ta'ala Ya Syukur Ya teman-teman Tentu Kita Ataupun yang mungkin Belum pernah Berziarah itu Memang sebuah Sunnah ya Anjuran Ziarah kubur itu Sebuah anjuran Yang Diajarkan oleh Rasulullah Dalam agama kita Nah Merupakan sunnah Bahwasannya kita itu Berziarah Dan Mengucapkan salam Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulam tadi Assalamualaikum ya Alal kubur Dan seterusnya Nah Jadi dalam hal ini Kita memang disunahkan Untuk mengucap salam Kepada Apa namanya Kepada Ketika kita masuk ke Kuburan ya Maksudnya ke area Perkuburan Dalam hal ini Di Salam tadi yang kita Ucapkan Bahwasannya kita Mendoakan mereka Dan tentunya Kita juga akan Menyusul Menyusul mereka Nantinya yang sudah Beluan wafat Gitu ya Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian juga Ketika kita masuk Ke area perkuburan Itu disunahkan Kita melepas sendal Teman-teman Walaupun memang ada Khilaf Ada yang mengatakan Bahwasannya Memakai sendal itu makruh Dan memakai sendal juga Tidak mengapa Namun dalam hal ini Jika memang di area Perkuburan tersebut Banyak bahaya Bahaya dalam hal ini Mungkin Ada duri Atau sesuatu Yang mungkin memang Berbahaya Jika kita tidak memakai sendal Maka Tidak mengapa Untuk digunakan Kemudian juga Yang mungkin Tidak ini ya Tidak banyak Diketahui banyak orang Bahwasannya Kita itu tidak boleh Duduk di atas kuburan Teman-teman Itu adabnya Kita tidak boleh Duduk di atas kuburan Kalau saya gak salah Itu ada beberapa kuburan Yang Dia itu terpisah Apa namanya Tempat duduk Tempat duduknya Dengan kuburannya Jadi setiap kuburan itu Ada Disediakan Kayak Kursi dari Semen Dan itu memang Dipergunakan Untuk para ziaran Yang mau duduk Jadi bukan duduk Di atas kuburannya Tapi Di sebelah Atau di sekitarnya Seperti itu Yang memang Sudah disetiakan Tapi tidak semua kuburan Ada seperti itu ya Teman-teman Nah semoga Tercerahkan Dan Nanti akan kita lanjutkan Kembali di segmen berikutnya Jangan Kepada mana Tetap di program Halo Ustaz Bagaimana hukumnya Membuang kertas Yang terdapat Ayat-ayat Atau nama-nama Allah Di dalamnya Mohon pencerahannya Sahabat Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawaban Tadi di dua segmen sebelumnya Bersama alaikum Ustaz Zulham Kita sudah Membahas tentang Hutang Atau pinjam Ke bank konvensional Kemudian Kita juga sudah Membahas tentang Ucapan salam Ketika masuk Ke area perkuburan Buat teman-teman Yang ketinggalan Pembahasan dari Kita tadi Dua segmen sebelumnya Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam televisi Di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Membuang Ini ya teman-teman Apa namanya Kertas Atau Kitab suci Yang terdapat Ayat-ayat Al-Quran Atau ayat-ayat Allah Atau nama-nama Allah Nah sebelum saya Bacakan detailnya Saya ingin mengajak Kembali untuk terus Berdonasi ke salam TV peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Besar-besar kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halustad Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852 9667 1046 Apabila Pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segment ketiga ini Kita hubungi kembali Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana hukumnya Membuang kertas Yang terdapat Ayat-ayat Atau nama-nama Allah Di dalamnya Mohon pencerahannya Ustaz Tentunya kita semua Sangat mengagungkan Dan memuliakan Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Mengagungkan Dan memuliakan Ayat-ayat suci Al-Quran Itulah kita seorang Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ta'ala Kau muslimin Maka oleh sebab itu Ketika para ulama Ditanya termasuk juga Komisi fatwa ulama Arab Saudi Ketika ditanya Tentang hukum Orang yang sengaja Membuang kertas Ataupun serpihan Atau lembaran Daripada ayat suci Al-Quran Secara sembarangan Di jalanan Kata mereka Ya para ulama Kita menjelaskan Tidak boleh Seorang muslim itu Yang membuang Ayat suci Al-Quran Ataupun lembaran-lembarannya Ataupun kertas Yang terdapat Dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kejalanan Karena apa? Karena dalam Perlakuan tersebut Perbuatan tersebut Ada imtihan Imtihan Yaitu ada Rasa Ya seperti Kita itu merendahkan Meremehkan Ayat suci Al-Quran Ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tak boleh dilakukan Kalau sudah lihat Itu ada kertas Satu lembaran Ayat suci Al-Quran Kemudian kita buang Termasuk juga Ketika mengusap Al-Quran Jangan letak sembarangan Di bawah Di lantai Hormatilah Dan hargailah Sucikanlah Kitab suci kita Al-Quran ini Dengan cara apa? Mengangkat derajatnya Meninggikannya Tidak meletakkannya Di tempat-tempat yang sembarangan Tapi agungkan Muliakan Nah begitulah Ma'asyarul muslim Al-maslimat Rahimani Warahmatullahi Yang para ulama kita jelaskan Jadi bagaimana Kalau seandainya Kita memiliki di rumah kita Atau di masjid Ya Al-Quran Al-Quran sudah lama Yang sudah usang Sampai ya Sudah mungkin Bersobekan Atau dimakan rayap Bagaimana cara kita Untuk istilahnya itu Membuangnya Ya Nah disini para ulama kita Menjelaskan Bisa dengan cara Kita menyimpannya Di sebuah tempat Yang agak tinggi Tidak di lantai Atau dengan cara Membakarnya Dengan cara Membakarnya Ini mungkin salah satu Cara untuk Ya Supaya Supaya Al-Quran tersebut Ya Dibakar dengan niat Bahwa itu tujuannya Agar tidak Dia itu Berceceran Agar tidak Dia ya Bersebar ke lantai Dipijak orang Terkena Najin semisalnya Ini diantara Cara kita Dengan cara Membakar Sisa-sisa Ataupun kertas Yang terdapat Di dalamnya Ayat suci Al-Quran Ataupun ada Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Disitu Ini Yang para ulama Kita jelaskan Bagaimana cara kita Untuk Membuang Ya ataupun Ya jangan sampai Ini lembaran Kitab suci Al-Quran Ataupun kertas Yang terdapat Di dalamnya Itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi Ya Di lantai Dipijak Dan semisalnya Maka dengan cara Kita Ya mengumpulkannya Kemudian Juga kita Simpan di tempat Yang mungkin khusus Atau dengan cara Ya membakarnya Supaya hilang Dan tinggal berdebu saja Tinggal debu saja Dan tidak ada Disitu unsur Ya melecehkan Ataupun tidak ada unsur Dalam rangka Merendahkan Semisalnya Tapi dalam bentuk Untuk menjaga Kesucian Al-Quran Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ya syakran Jazakallah khairan Ustaz Zulam Atas penjelasan Dan jawabannya Yang Masya Allah Sekali ya teman-teman ya Nah teman-teman Ini mungkin Tidak sedikit Kita yang bingung Terhadap hal ini ya Mungkin kita Ketika di rumah Ada Al-Quran yang mungkin Sudah dimakan rayap Atau mungkin Sudah tidak layak pakai lagi Karena memang sudah kusam Bahkan Sudah Apa ya Tersobek-sobek Misalnya Nah dalam hal ini Para ulama kita Seperti yang disampaikan Ustaz Zulam Bahasanya Kita tentu saja Harus memuliakan Ayat-ayat suci ya Teman-teman Ada pun Peletakannya Kita Payakan Bagaimana Agar tidak Terletak di bawah Kaki ya Dalam hal ini Mungkin bisa kita simpan Di atas meja Di lemari Yang paling atas Yang sifatnya itu Memang tidak di bawah kita Nah Opsinya Ketika memang sudah Tidak bisa kita gunakan lagi Atau sudah dimakan rayap Dan lain sebagainya tadi Maka Ayat-ayat tersebut Itu boleh kita Simpan Tapi di tempat Yang paling tinggi Mungkin dalam hal ini Misalnya kita punya lemari Kita letak di atas Lemarinya Kalau memang sudah Tidak kita pakai Mungkin atau kita letak Di dalam kardus Atau box Yang memang kita Khususkan Itu adalah Barang-barang Memang tidak kita gunakan lagi Nah Opsi yang lainnya adalah Bahwasannya Ayat-ayat tersebut Kertas-kertas tersebut Tidak kita buang Namun kita bakar Teman-teman Dengan tujuan Dengan niat ya Tentu saja Dengan niat kita Agar ini tidak berserakan Dan Ketika berterbangan Atau Mungkin ketika Kita buang Di tempat sampah Jadi semakin Ditendang Atau disepak Dan lain sebagainya Maka dalam hal ini Kita ingin memuliakan Kita bakar Kertas-kertas Yang berisikan Ayat-ayat suci tersebut Ya Wallahualam teman-teman Nanti Apa ya Semoga ini menjadi Upaya kita Dalam memuliakan Ayat-ayat suci Ya sahabat Kulung Muslim Pembahasan tadi sekaligus Menutup perjumpaan Episode kita kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusan dengan cara Chat kermorotsap 085296671046 Apabila antum semuanya Meliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kepala Tuhan Majelis Subhanallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton